Untuk kamu yang berzodiak aries Selamat datang di channel ini Semoga kamu sehat Dan tentunya kamu juga selalu bahagia Dan ini readingannya umum Bisa saja resonate ke kamu Atau hanya beberapa saja dari kamu disini Oke, untuk kamu umum Bersiaplah untuk menyambut Berita yang mengembirakan Untuk kamu Meskipun tidak banyak perubahan Hingga penghujung bulan ini Tapi setidaknya ini menjadi tahun Yang menyenangkan untuk kamu Selama kamu bisa mengendalikan Pikiran dan emosi kamu Maka tidak ada yang perlu Kamu khawatirkan disini Jangan memaksakan diri Untuk melakukan aktivitas Saat badan kamu itu kurang sehat Setidaknya tunggulah hingga kamu Benar-benar merasa pulih Seperti itu Pas marah untuk kamu yang single Disini Jika kamu merasa belum siap Membuka hati kamu pada seseorang Maka coba untuk menyembuhkan Apa yang harus kamu sembuhkan Kamu harus bisa move on Dari masa lalu kamu disini Jangan kamu berpura-pura Menutup luka kamu Dengan kehadiran seseorang ini Karena itu hanya akan berakhir Menjadi pelampiasan kamu Kamu akan menyakiti Perasaan Orang baru ini Seperti itu Oke Untuk kamu yang berpasangan Kamu adalah orang yang Berpendirian kuat disini Jadi meskipun telah memiliki pasangan Sikap egois kamu itu Belum dapat Dihilangkan sepenuhnya ya Jadi untuk kamu Belajarlah sedikit demi sedikit Untuk menghilangkan ego kamu Misalnya dengan mendahulukan Kepentingan pasangan kamu Menjadi pendengar yang baik Dan belajar merasakan Apa yang dirasakan orang lainnya Dan untuk karir Disini kamu harus tetap percaya diri Meskipun banyak guncangan Di sana sini Setidaknya kamu harus bisa Mempertanggungjawabkan Hal yang sudah kamu mulai dari awal Jangan karena ada sedikit masalah Kemudian kamu bersikap gegabah Yang pada akhirnya itu Merugikan kamu sendiri Meskipun kamu kurang tertarik Dalam bisnis yang kamu jalani saat ini Tapi lihatlah sisi positifnya Kamu mendapatkan banyak pengalaman Dari sini ya Setidaknya bertanggungjawablah Padahal yang kamu miliki saat ini Dan untuk keuangan kamu Kamu harus berhati-hati Mengeluarkan uang Untuk hal yang kurang perlu ya Mungkin terasa sedikit Tapi kalau dikalkulasikan Itu jumlahnya bisa lebih banyak Dari kebutuhan pokok Sebaiknya tetap buat catatan Keuangan Sehingga kamu bisa Menganalisa Mana yang lebih perlu Dan kurang perlu Begitu Oke sampai disini Semoga video ini Bermanfaat bagi kamu Sampai jumpa di video selanjutnya